Kemudian saya tanyakan kepada Jin ini, kamu mau apa? Saya mau Ustadz menikahi saya, demon di. Saya mau Ustadz menikahi saya. Ustadz katanya, saya ini adalah Jin yang tercantik di alam saya. Saya adalah putri Raja Jin di daerah Bali. Saya katakan kepadanya, minta maaf. Saya hanya akan menikah dengan manusia, itu bangsa saya. Kamu menikahlah dengan bangsa kamu. Oh iya, kejadian ini setelah saya suruh dia syahadat ya. Setelah dia ajak dia masuk Islam, dia mau masuk Islam. Akhirnya singkatnya, saya perintahkan dia menikahlah kamu dengan bangsa Jin. Apa katanya setelah saya masuk Islam ini, saya tidak akan mungkin diterima lagi oleh ayah saya. Saya tidak akan mungkin lagi diterima oleh kaum saya. Maka saya katakan kepadanya, pergilah kamu ke masjid kita yang tadi kamu dengar, saya ceramah di sana. Di situ ada Jin-Jin muslim, ada pemuda-pemuda Jin muslim. Kamu bisa menikah dengannya dan hiduplah selaku orang-orang yang sebagai Jin-Jin yang beriman kepada Allah. Singkatnya Pak, selesai. Jadi ketika saya tanyakan, bagaimana cara kamu akan berhubungan dengan saya? Dia katakan, gampang Pak Ustaz. Saya pakai tubuh wanita ini dan Ustaz menikahlah dengan dia, lalu Ustaz sudah menikah dengan saya. Nah, coba bayangkan itu. Ibu, hati-hati. Kadang-kadang, jasad ibu dipakai oleh mereka untuk dapat menikmati suami ibu. Kalau ibu tidak ingatkan sang suami dan ibu sendiri membaca doa perlindungan diri sebelum berhubungan intim. Kalau saya mau ceritakan ini, panjang luas. Saya sarankan Bapak Ibu, kalau ingin luas pengetahuannya tentang seluruh bulu alam Jin, bacalah kitab Sheikh Wahid Abdul Salam Bali ini, di mana Allah memberikan kepada beliau keluasan wawasan tentang masalah alam Jin ini. Sesuai dengan informasi-informasi wahyu. Sementara, ada hadis Nabi yang sahih juga mendukung. Dan perang ulama-ulama salaf juga menguraikan. Taib. Jin berkemambia. Bahkan dikatakan dalam sejarah di kitab Talbis Iblis oleh Sheikh Ibnul Jauzi, Iblis ternyata punya lima orang anak. Dan kelima-lima ini menjadi andalan Iblis untuk menyesatkan seluruh cucu Adam di muka bumi ini. Salah satu anak Iblis khusus kerjanya adalah menceraiberaikan rumah tangga orang yang berumah tangga di bumi ini. Salah satu kerja daripada anak Iblis. Bagaimana orang yang berumah tangga? Perceraian terjadi dalam rumah tangganya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mendengarkan membaca buku Al-Kabair 70 Dosa Dosa Besar yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Di sana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, Sesungguhnya Iblis tidaklah bangga dengan setan yang berhasil menyesatkan orang soleh sehingga menjadi pezina. Menyesatkan orang soleh sehingga menjadi makan yang haram. Menyesatkan orang soleh sehingga membunuh orang. Belum bangga dia. Tapi kalau ada didengarkan oleh Iblis, setan yang berhasil memecah belah rumah tangga orang, sehingga orang itu jadi tidak akur dan memusuhan dan akhirnya bercerai, maka Iblis akan memuji syaitan ini, memeluk syaitan ini dan menaikkan pangkatnya. Meletakkan posisinya menjadi naik. Masya Allah. Ya. Nah, kaum muslimin, mereka turun-temurun. Mereka turun-temurun. Beranak pinak. Oleh sebab itu, ibarat Allah yang kami muliakan. Seperti firman Allah SWT. Di ayat ini Allah katakan surah Al-Kafi'ah 50. Apakah engkau, hai manusia, akan jadikan jin-jin dan setan-setan itu sebagai sekutu-sekutu kalian dan anak keturunannya. Anak keturunannya. Berarti dia punya anak keturunan. Dia macam kita, Pak. Bayi, balita, remaja, dewasa, tua, dan mati. Seluruh jin. Seluruh setan. Yang lama mati itu cuma satu ekor saja. Iblis. Hanya satu ekor saja yang lama mati. Kapan matinya? Saat sangka kalah pertama sudah ditiupkan. Itulah dia umur iblis. Sejak Adam diciptakan, dia sudah ada duluan. Dan matinya paling terakhir nanti. Yang mencabut nyawa iblis adalah malaikat maut. Setelah malaikat maut mencabut nyawa iblis, jeritan iblis itu kata Rasulullah terdengar sampai ke lapisan arash. Sampai ke arash Allah. Lapisan langit ketujuh. Setelah itu, barulah Allah yang maha agung, maha perkasa, mencabut nyawa malaikat maut. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, yang panjang umur hanya iblis seorang. Jangan bapak pikir, jin-jin dan setan itu umurnya panjang-panjang, tidak bisa mati-mati. Khotok. Salah itu. Taib. Apa sih visi-misi setan? Sedangkan saja. Memperbudak manusia dan menyesatkan manusia agar menjadi ahli neraka. Di dunia sengsara, hidupnya celaka, dalam kubur disiksa, di padang masyarakat juga menderita, dan masuk neraka, kekal selama-lamanya. Itu visi-misi setan dan jin yang ada di muka bumi. Pak, bagaimana menurut bapak? Kalau seandainya bapak itu soleh, gak bisa disesatkannya. Ikhlas. Gak bisa dibuatnya bapak riah. Gak bisa dibuatnya bapak ujung. Apakah jin dan setan akan berputus asa dan menggoda bapak? Tidak. Karena mereka bukan hanya ingin menggoda kita saja. Tapi mereka ingin melihat kita tersiksa. Walaupun kita soleh, taat, udah gak bisa dibuat menyimpang hati kita. Betul-betul ikhlas. Apakah mereka diam? Tidak. Mereka akan berupaya siang malam bagaimana kita menderita dan tersiksa. Nabi Ayu, sakitnya bagaimana? Normal gak penyakitnya? Tidak. Setelah harta bendanya dihancurkan, anak-anaknya juga mati. Sampai kepada penyakitnya tidak bisa disembuhkan dengan apapun obat. Istrinya pun satu persatu meninggalkannya. Sampai dia betul-betul menjadi manusia sampah yang nyaris menjadi bangkai di pinggir-pinggir negeri, dekat perbatasan hutan negerinya. Disitulah dia tercampak. Seorang istri, seorang diri, dirawat oleh istrinya yang masih setia. Masya Allah. Akhirnya, beliau berkata, dan Allah abadikan perkataan ini, laqad masaniad durruh. Sungguh aku telah ditimpa oleh kemudoratan. Para Ali Tafsin mengatakan, beliau mengatakan, Ya Rab, sungguh syaitan telah menyakiti aku. Ya, ternyata memang, pada jin dan syaitan, kalau dilihat ini kita orang soleh, orang taat. Percayalah, Pak. Dia akan usahakan bagaimana kita dibuatnya sakit. Dia enggak senang, Pak. Kalau Bapak enggak bisa diganggu ibadahnya, kalau Bapak enggak bisa, ibu-ibu enggak bisa diganggu, ketaatannya pada suami, Masya Allah. Keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani hidup, Masya Allah. Maka, dia akan berpikir bagaimana Bapak-Ibu itu tersiksa. Sama juga, Pak. Kalau orang kafir, sudah membunuh orang ke mana-mana kerjanya, dia makan riba di mana-mana, minum-minum yang keras, semua yang dosa-dosa dia buat semuanya, udah kafir lagi. Apakah iblis akan membiarkannya? Tidak. Iblis, syaitan akan menjadikan orang ini tersiksa secara fisik. Dia akan banyak penyakit ini, penyakit itu. Dan penyakit itu dari jin dan syaitan. Namanya musuh, Pak. Walau sudah pasti-pasti kafir, sudah pasti masuk neraka, masih dia sakiti di dunia ini. Karena inginnya jin dan syaitan itu, bagaimana si manusia dan cucu Adam, sakit dunia akhirat. Gitu loh. Tersiksa dunia akhirat, sedih dunia akhirat, melarat dunia akhirat. Itu misi mereka. Musuh yang nyata, kawan muslim. Baik. Selanjutnya, mereka mengkondisikan manusia agar lupa pada Allah. Lupa ngaji, lupa bayar hutang, lupa berbakti kepada orang tua, lupa, lupa, lupa. Yang baik-baik itu dibuatnya kita lupa. Lupa dalam sholat. Lupa mengganti puasa yang terlepas. Lupa. Bukannya dibuatnya kita lupa dalam hal yang taat. Persis seperti kata Nabi Musa. Tidaklah yang membuat aku ini lupa, kecuali hanyalah setan. Ya, Pak, ya? Makanya kalau ada sahabat yang lupa-lupa dalam sholat, apa kata Nabi kepada sahabat itu setelah digedor dadanya? Apa kata Nabi? Ayo, apa kata Nabi? Lupa lagi. Lupa lagi. Saya rukiah bapak nanti. Lupa. Eh, ini dia lupa. Bukankah Rasulullah mengatakan, sini kamu digedor oleh Rasulullah dadanya sambil mengatakan, oh khruj! Ya aduh Allah. Keluar kamu, hai musuh Allah. Karena setan itu sedang membuat manusia lupa. Jadi kalau ada orang, lupanya itu keterlaluan, Pak. Lupanya itu keterlaluan. Baru saja dia pegang HP-nya, kemudian dia sibuk nyari HP. Mana HP? Padahal masih dipegangnya. Mana HP saya? Eh, kamu nampak nggak HP saya? Udah gini-gini tangannya. Tolong carikan HP saya. Laitu dipegang, Pak. Oh iya ya. Itu keterlaluan lupanya. Anaknya ini baru tiga, Pak. Udah nanya, kamu namanya siapa? Anaknya sendiri. Itu udah keterlaluan itu, Pak. Ya. Nah, orang-orang yang sering dan terlalu sering, lupa dalam sholatnya. Masya Allah. Ini jelas dari perbuatan syaitan. Taib. Jin tidak bisa dilihat manusia. Ini sudah dijelaskan tadi. Tapi jin bisa dilihat oleh beberapa hewan tertentu. Hewan tertentu dapat melihat jin. Contohnya siapa? Anjin. Makanya kalau kata Rasulullah, إِذَا سَمِعْتُمْ نُحَاقَ الْحَمِيرِ فَإِنَّهَارَتْ شَيْطَانًا فَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَارَتْ Pabila engkau mendengarkan bunyi suara keledai, maka ketahui lah keledai itu sedang melihat syaitan. Berlindunglah kalian kepada Allah daripada syaitan yang telah dilihat oleh menandakan syaitan itu sedang dekat. إِذَا سَمِعْتُمْ تُبَحَ الْكِلَابِ وَنَحِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَتَرَوْنِ Bila kalian mendengar, anjing melolong di tengah malam. Bila kalian mendengar, suara keledai meringkih. Maka ketahui lah oleh kalian, sesungguhnya binatang-binatang ini sedang melihat syaitan yang kamu semua tidak bisa melihat. Jadi ada beberapa binatang yang bisa melihat. Bapak-Ibu, kalau mendengarkan lolongan anjing, baca apa? Dan seterusnya. Apa kita baca? Ayo Pak. Kita baca apa baiknya Pak? Ayo kursi. Ayo kursi. Panjang banget. Kamu selim yang sederhana. A'udhu billahi minasyarakat. Mungkin orang kota jarang dengar kali ya. Jarang dengar orang kota. Laki-laki orang di kampung Pak. Sering kejadian mendengar. Saya kalau udah macam gitu, udah tahu saya. Berarti ada rombongan cetan tertentu yang sedang lewat, anjing-anjing sedang melihat. Sehingga mereka melolong. Lolongan anjing ini adalah pertanda mereka sedang melihat para syaitan. Atau pasukan dari bangsa syaitan. Bentuk-bentuk jin. Saya singkat saja. Mereka memiliki sayap, bisa berwujud ular dan juga anjing. Hadisnya di sini, dengan sanat yang sahih, dari Tabrani Hakim dan Bayi Haqi. Al-jinnu ala thalati asnaf. Sinfun lahum ajniha yatiruna fil hawa. Jin bisa terbang. Jin terbang. Jin angin, jin udara. dia bisa terbang. Dia punya sayap. Kemudian, wasinfun hayyan. Ada lagi yang, yang melata di permukaan bumi. Seperti ular. Bila binatang yang melata di permukaan bumi. Wasinfun yahilluna wa yadu'anun. Dan satu kelompok lagi komunitas jin adalah komunitas jin yang suka safar. Melakukan perjalanan ke sana, jalan ke sini, nyari mangsa-mangsa baru. Nah, ini kaum muslimin yang kami muliakan. Bentuk-bentuknya, kepalanya mirip pohon zakum. Pernah lihat pohon zakum? Gampang. Buka saja Mr. Google. Lihat di situ. Cetulis saja pohon zakum. Sudah ditemukan beberapa tanam-tanaman dari pohon zakum yang sekarang ini, Pak, Masya Allah, bentuk buahnya mirip dengan tengkorak kepala orang. Bentuk buahnya. Dan itu berduri. mengerikan. Seperti orang yang kena siksa. Mengangah. Pohon zakum. Innaha syajaratun takhruju fi asl jahim tala'aha ka'annahu. Sesungguhnya, dia itu pohon zakum adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala, mayangnya seperti kepala setan-setan. Dan kami sudah pernah melihat itu. Kemudian setiap jin memiliki tanduk. Nah, Pak, semakin besar tanduknya jin ini, semakin kuat dia. Semakin besar tanduknya, semakin kuat dia. Semakin senior. Dan ingat, waktu tanduk jin itu keluar, jadi ternyata tanduk itu tidak selalu keluar ya. Dia hanya keluar pada waktu-waktu dia menjadi kuat. Di waktu pagi, terbit matahari. Di waktu petang, terbenam mata hari. Itu dua waktu kita diharamkan, dilarang tidur oleh Rasulullah. Dan juga dilarang keluyuran di luar. Hah? Apa kata Nabi? Pada waktu itu, kita diperintahkan itu zikir. Zikir. Ini malah bapak, ya Allah, bawa istrinya, bawa anaknya kita kecil, jalan-jalan, menjalan maghrib. Itu jam-jam terlarang keluar. Perintah Rasulullah adalah bawa anak-anak kamu masuk dalam rumah, bawa keluarga kamu, tutup pintu, tutup jendela, berzikirlah sampai matahari tenggelam. Karena itu adalah waktu di mana syaitan paling banyak berkeluyuran. Lah, syaitan itu berkeluyuran dalam kondisi tenaganya sedang maksimal, tuh Pak. Dan jumlah mereka sebanyak-banyaknya mereka memperbanyak mencari calon-calon mangsa yang akan mereka ikuti dari belakang. Jumlahnya berapa? Wallahualam. Bisa dua, tiga, lima, sepuluh, seratus, mengikuti satu orang. Ketika orang dimasuk ke rumah, nggak baca Bismillah lagi masuk rumah. Masuk rumah baca apa biasa? Salah. Masuk rumah itu disunahkan dalam hadis adalah baca bis? Ya, Bismillah, bukan Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang baru baca Assalamualaikum. Ada orang baca Assalamualaikum. Kalau nggak ada, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebagian ulama alih madhab fikir, boleh membaca Assalamualaikum, tapi setelah bis? Bismillah. Nah, kata Rasulullah, siapa yang masuk rumahnya? Dan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan yang mengekor dari pasar, syaitan yang mengekor dari kuburan, syaitan yang mengekor dari jalanan, dimanapun saja syaitan-syaitan itu, tidak satu pun diantara mereka yang bisa ikut masuk ke dalam. Semacam ada benteng guide yang menjadi penghalang, sehingga syaitan ini nggak bisa masuk. Saat orang ini masuk dalam rumahnya, baca bis, ajarkan anak-anak kita. Kadang-kadang syaitan itu masuk rumah melalui anak-anak kita. Ajarkan anak kita, sebelum masuk rumah anak, kaki kanan, baca bismillah anak ya. Anak-anak kita ini apalagi yang sore-sore memang di luar pak, dia pulang pasti bawa syaitan, pasti bawa jin. Dan mereka itu paling suka menginap di rumah manusia agar bisa bersyarikat dengan manusia dalam rumah itu, dalam makanan, dalam minuman, dan lain-lainnya. Betul tidak? Kata Nabi SAW, ketika syaitan merasa terhalang masuk ke rumah orang ini, dia berkata kepada sesaudaranya, pergilah kalian, tidak ada tempat menginap bagi kalian dalam rumah ini. Betul tidak? Ini hadisnya. Tidak ada yang akan kalian makan, tidak ada yang kalian minum. Tapi kalau orang ini masuk saja, tanpa membaca bismillah, insya Allah syaitan ikut masuk. Dan aktivitas kita di rumah, mereka pun ikut bersyarikat dalam aktivitas itu. Kita makan, dia ikut makan. Kita minum, dia ikut, minum. Kata Nabi, jangan kamu biarkan makanan kamu ternganga, terbuka. Sesungguhnya syaitan, makan minum di situ, kemudian serta pipis di situ. Mirip tikus pak. Tikus itu di mana dia makan, kencing gak di situ dia? BAB gak di situ dia? Mirip lalat. Ini bangk-bangk makhluk-makhluk kotor ini semua ini. Nah tikus itu seperti itu, kata Rasulullah. Ini kamu bibuk yang perlu diingatkan. Ini ya bu ya. Walaupun hanya lidi, tongkat kecil yang kamu letakkan. Jadi ini permulaan, permukaan, apa nama? mangkok yang ada makanan. Apakah itu sup, apakah kuih-kuih segala macamnya. Kalau gak ada tutup yang menutup rapat seperti buku dan tutup resminya, setidak-tidaknya ambil tongkat, kata Rasulullah. Letakkan di atas, lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah akan menjadikan satu wadah yang ada di dalamnya ini, seluruh makan itu akan terbentengi oleh benteng gaib dari sisi Allah di mana makhluk gaib tidak mampu mengganggu di situ. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi, bentuk-bentuk jin, kita sudah tahu, mereka berkepala mirip pohon zakum dan memiliki tanduk. Di mana tempat tinggal mereka? Tempat tinggal yang paling pasti selalu ada itu, Pak, adalah kamar mandi. Kalau kamar mandinya bersih gaya hotel saja, mereka bisa tinggal dan suka tinggal di situ, apalagi kamar mandinya yang jorok, gelap, pengak, hitam, lama lagi dibersihin. Waduh, paling suka sekali jin dan syaitan karena mereka makhluk yang kotor. Jadi, di kamar mandi itu kalau muslimin, kita diperintahkan apa masuk ke kamar mandi? Baca doa. Kaki kiri baca doa. Apa yang terjadi? Subhanallah, dalam sebuah hadis yang Hasan Rasulullah berkata, apabila kita masuk ke kamar mandi, lalu kita baca, Allahumma, inni a'udhubika minal khubuti wal khaba'ith, yang terjadi adalah Allah gaibkan kita di pandangan mata jin-jin, jin-jin jantan, jin-jin jantan yang ada dalam WC itu. Selama kita di WC, kita tidak mampu dilihat oleh mereka. Selama kita di WC, mereka tidak mau bermain-main dekat kemaluan kita, menyaksikan aurat kita. Tidak bisa. Ditutupi pemandangan mereka itu dari kita. pemandangan kita ini dari mereka. Ditutupi oleh Allah SWT. Makanya baca itu doa. Dan selama di dalam, dimakruhkan kita jangan bersuara. Ngobrol, nyanyi, apalagi nelfon. Sebaiknya enggak usah. Kalau seandainya kita ingin bicara sesuatu dengan istri kita di kamar, tahanlah dulu pembicaraan itu. Pastikan kita keluar kemana-mandi baru bicara. Kalau kita bicara, apa yang terjadi? Kalau kita berbicara, kita melakukan yang makruh. Tire gaib yang tadi membentengi kita, langsung terangkat dan kita bebas dilihat oleh jin-jin dalam WC. Dan kata Nabi, jangan kamu siramkan air panas. Jangan kamu siramkan air panas. Kedalam mana? Kedalam lubang WC atau kloset. Kenapa? Tu'zuna ikhwanaku minu jin. Kamu bisa menyakiti saudara-saudara kamu, hamba-hamba Allah dari bangsa jin. Tidak boleh. Kalau mereka tersakiti, mereka itu makhluk fikirannya itu singkat pak. Balas dendamnya jauh lebih anarkis daripada yang tersakiti. Nanti baca di kitab ini. Sekali lagi, saya anjurkan ini rujuk kepada kitab ini. Di mana kisah-kisah nyata diceritakan di sini. Apabila jin tersakiti, dia suka balas dendam. Dan balas dendamnya itu berketerlaluan. Keterlaluan. Khususnya jin-jin jahil, jin-jin fasik yang kurang ilmu, kurang iman. Maka dia ingin bagaimana manusia yang telah menyakiti dirinya atau keluarganya ini kalau bisa mati. Jangan berpikiran bagaimana sampai mati. Dan dia sabar menunggu kapan waktu yang paling tepat nak membunuh orang ini. Baik. Kemudian, tempat-tempat kosong. Di mana saja tempat kosong. Hati-hati Bapak Ibu. Pernah tidak baca hadis. Akan tiba zamannya nanti kata Rasulullah sebelum kiamat di mana manusia memiliki kenderaan-kenderaan untuk syetan. Memiliki rumah-rumah untuk syetan. Ternyata hadis ini terwujud sekarang. Memiliki rumah-rumah untuk syetan. Filah-filah. Di uni orang enggak filah-filah. Di uni orang enggak filah-filah. Kalau kami di Sumatera Barat, Pak. Banyak orang Minang, orang Sumatera Barat itu suka merantau. Pulangnya mungkin hanya sekali setahun dan mereka buat rumah besar-besar sekian bilik. Dilengkapi dengan tempat tidur segala macamnya. Dia jadikan rumah khusus dibuat, dibangun sebenarnya bukan untuk dia tetapi untuk musuhnya sendiri yaitu bangsa bangsa jin. Bukankah sehari-hari kita tinggalkan rumah kita? Apa yang disuruh perintah kalau Nabi bagi kita? Nabi perintahkan kita agar ambil sapu ambil kain lalu pukul-pukul tempat tidur kita sambil membaca kepada Allah SWT mohon perlindungan ya. karena syetan kata Rasul Satwa harian itu sudah bermain-main dia bergelut-gelut di atas tempat tidur kamu sambil meninggalkan ee dan pipis. Ingat syetan itu sama dengan tikus kalau mereka sudah bermain-main dan meninggalkan pipisnya di sana syetan-syetan yang lain akan melihat itu adalah lokasi milik dia. Lalu syetan-syetan jin ibarat tikus nih tikus-tikus yang lain akan datang ke situ lalu lama-lama akan menjadi markasnya tikus. Jin dan syetan juga begitu Pak. Kalau satu kamar sudah lama tidak dihuni jangankan lama sehari aja Nabi sudah perintahkan kita untuk dikepakin apa namanya itu di pukul-pukul lalu disapu ya kan begitu perintah Nabi SAW agar apa agar bau daripada pipis dan ee yang hanya bangsa jin yang mampu menghirupnya itu tidak 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 menetap di situ ya mereka akan terbuai terburai langsung ya akan akan hilang langsung dengan kita lakukan sunnah ini. Dan itu pun juga Masya Allah kaum muslim yang kami muliakan ada orain-orain istilah ilmiah kedokteran yang sekarang ini baru tersingkap dan baru terungkap tentang apa hikmahnya kenapa kita diharuskan untuk membersihkan tempat tidur sebelum kita kembali tidur di atas itu. Satu hari aja kita tinggalkan sudah begitu gangguan jin dan syetan bagaimana kalau kita meninggalkannya berminggu-minggu berbulan-bulan wajar kalau rata-rata rumah-rumah kosong dimana-mana pasti ada penghuninya itu benar setiap rumah-rumah kosong kamar kita di kamar suami istri aja anak pada kuliah dimana-mana umpamanya kan kamar ada 6 cuma 1 atau 2 kamar yang kita huni yang 4 itu sudah milik syetan itu sudah milik syetan jadi bagaimana Pak Ustaz? bagus tampung orang-anak saleh anak-anak yang taat yang memang tidak punya orang tua tinggal bersama kita itu bagus kita berpahala rejeki dari Allah juga melimpah ruah kepada kita dan tempat tidak menjadi tempat syetan nah kamu muslimin yang kami muliakan tempat-tempat kosong apapun itu tempat kosong budang mobil yang sering di garasi jarang di diisi di bawah apapun tempat-tempat itu kosong baik lubang-lubang ini adalah tempat jin dan syetan maka Nabi melarang kita jangan pernah kencing di lubang-lubang lubang-lubang apa? lubang-lubang tanah apa? yang kita fikir selama ini adalah lubang ular enggak kamu muslimin kata Rasulullah ini baca hadisnya sesungguhnya lubang-lubang itu tidak boleh kamu kencingi karena lubang-lubang yang ada di tanah-tanah nah itulah tempat-tempat tinggalnya jin coba pak lubang dengan lubang kloset kita sama besar enggak? hampir sama besar kan? nah itulah tempat tinggal jin besar apa kecil namanya jin tuh? besar atau kecil tuh kalau udah kayak gitu? kecil jangan berpikir oh jin itu setinggi bukit tidak tidak ke muslimin dia milik dengan dengan film di dengan film di bioskop sumber pancarannya hanya kecil semacam itu sumbernya hanya kecil tapi yang tampil besar betul tidak? intinya cuma kecil kita hanya melihat disini wah kita ketakutan padahal dia kecil tapi walaupun kecil haram kita menyombongkan diri mana tuh jin mana tuh setan maka dia akan membesar dan menjadi kuat tapi bila kamu bila kamu berpasrah diri kepada Allah dan tidak takut dengan jin dan setan juga tidak menyombongkan diri dia akan menjadi kecil dan minder dan dia sebesar kutu di hadapan kamu begitu pak bu jadi kita tidak pernah diizinkan dalam agama untuk takut kepada jin dan setan takut kita kepada mereka mereka membesar dan menjadi kuat untuk kita dan apabila kita tidak takut kepada mereka juga tidak sombong dengan mereka dalam artian saya hanya takut pada Allah saya tidak mau macam-macam tetapi saya juga tidak takut dengan jin karena saya bersama Allah toh dengan perbuatan dengan keyakinan seperti itu mereka menjadi lemah dan mereka mengecil mereka minder di hadapan kita baik lubang-lubang semua lubang-lubang makanya ibu bapak jangan pernah kita sembarangan kencing di lubang-lubang yang kita lihat di pinggir jalan menutang kebalet pipis benti dia semak-semak mana yang lubang main tembak aja ke situ ya ini hati-hati kalau muslimin kemudian rumah-rumah nah ini Alhamdulillah beberapa buku cukup bagus-bagus di toko-toko buku sekarang rumah-rumah yang disukai oleh syaitan rumah-rumah sukar jin adalah rumah-rumah yang di rumah itu tidak di amalkan amalan-amalan sunat surat-surat sunat baca Quran zikir doa di rumah adab-adab suami istri dan anak pada ayah ayah pada anak dan kebalikannya rumah-rumah yang disukai oleh jin dan syaitan adalah rumah-rumah yang yang paling disukai oleh mereka di rumah itu ada maksiat dengarkan musik itu suka banget itu jin dia macam tersedot seperti ada energi sumber energi yang menyedotnya untuk bergabung ke dalam rumah itu apalagi rumah yang ditanami sesajen yang ditanamkan tulisan-tulisan rajah tertentu waduh kalau sempat bapak ibu beli rumah rumah itu ternyata historinya ketika dibangun sudah ditanamkan sesuatu oleh bapak kita atuk moyang kita dulu bongkar pak temukan itu kemudian bakar saya di payekumbuh ketika masih menjadi seorang kontraktor saya kontraktor pak ngontrak terus kemana-mana waktu saya masih menjadi seorang kontraktor tuan rumah di mana ini rumah kami ini rumahnya sebelah bus rumahnya suatu ketika dia berkata pak ustad nama bapak ini pak afdol pak ustad kami di rumah ini sering melihat penampakan-penampakan pak ustad padahal rumahnya besar loh pak penampakan gimana saya bilang ini pak ustad saya pernah katanya bangun jam 4 lah kalau jam 4 di payekumbuh itu pak berarti sejam sebelum subuh saya lihat waktu saya pergi ke belakang saya melewati dapur saya lihat anak gadis saya tumben lagi masak anak gadis dia usia SMA gak pernah-pernah anak gadis saya ini masak karena saya ngantuk ke belakang pipis saya langsung kerja kemar mandi kemudian ketika masak lagi serius masak ketika saya balik ke dapur itu dapur itu senyap gak ada tanda-tanda kuali minyak yang dia tadinya nampak utuh anak saya yang saya lihat itu saya pergi ke biliknya dia masih tidur seperti biasa gak ada bekas orang yang baru bangun itu gak ada lalu besok saya tajakan kamu ngapain bangun malam dari masa apa kamu gak ada ini satu yang kedua katanya anak kecil saya yang usia ini yang usia 5-6 tahun itu sering main-main dengan kawan-kawannya di rumah saya ini yang kami gak bisa melihat kami gak bisa melihat sementara dia main-main dengan kawan-kawannya sementara bilik-biliknya banyak pak bilik-bilik di tempat kos-kosan tapi orang gak dapat yang berani ngekos disitu nah nah kau muslimin yang kami muliakan apa yang harus kami buat sikatnya saya katakan kepadanya pernah gak rumah ini waktu dibangun dulu ditanamkan sesuatu dalamnya oleh orang pintar jimat kayak ini jimat itu kayak rajah ini rajah itu kayak segala macamnya dia berkata oh iya pernah pak ustaz dulu masa bapak dia sudah nanamkan ini maka saya katakan kalau begitu bongkar cari kira-kira dimana jadi harusnya bongkar keramik ini kalau mau hilang dari ganggu aja saya bilang iya sebab apa pak dengan ditanamkan itu sebenarnya kita sedang menanamkan pusat sinyal bagi bangsa jin dan setan bahwa ini adalah markas kalian jadi sebenarnya bodoh jahil orang yang tega membiarkan rumahnya yang baru dibangun di dalamnya ditanami katanya ini untuk penangkal bukan penangkal sebenarnya itulah pengundang ya jadi jiri itu suka tinggal di rumah-rumah manusia apalagi manusia ini jauh dari ibadah apalagi manusia ini suka buat maksiat dan dosa dan dia lebih suka lagi kalau di rumah itu ada anjing ada patung ada gambar gambar makhluk hidup dia lebih suka lagi karena dengan itu dia merasa inilah istananya dan kita manusia yang ada di rumah itu ini penjahat jin dan setan pak kalau dia masuk ke rumah yang rumah itu adalah rumah kita dia akan berupaya yang nak mengusir kita dengan cara mengganggu kita sehingga kita tidak nyaman dan segala macamnya dia berharap kita pergi lalu dia yang mengusir rumah itu nah siapapun yang ngontrak berikutnya di rumah itu akan menjadi mangsa-mangsanya berikutnya maka saya katakan di Yogyakarta ada rumah seorang general rumahnya tiga tingkat mewah besar saya dengar dia membuatnya dengan harga 5M waduh kemudian mau dijual dengan harga 500 ribu pun gak ada yang mau beli harga 500 ribu maaf 500 juta bangunnya 5M mau dijual dengan harga 500 juta itu pada tahun 2007 ya waduh pikir hati saya kalau lah seandainya mungkin kalau ditawar orang 100 juta 200 juta mungkin dia jual kenapa gak berani gak ada orang yang berani karena diakini siapapun yang yang masuk ke rumah itu akan gila akan histeria akan apa kesurupan akan meninggal banyak siapapun yang cuba masuk ke rumah itu mengalami gangguan ini dan itu dan tetangga juga banyak nah meruntukkan rumah tidak berani dijual gak ada yang berani beli akhirnya apa harga rumah gak ada harganya kan aduh kalau saya katakan dalam kondisi waktu itu saya memang gak punya apa-apa tapi kalau beranilah orang-orang macam itu hari ini saya jual 100 juta padahal harganya 1M ya dengan segala risiko yang tidak kami tanggung silahkan tanggung sendiri saya katakan insyaallah saya beli tolong kasih informasi ke saya kalau ada Jakarta ini rumah-rumah mewah tapi takut orang beli bahkan dijual murah pun ada yang beli kasih tahu saya apa benar-benar harganya terjangkau 100-200 juta saya beli ya kita usir jindan syatannya jual mahal-mahal jadikan untuk penduduk pesantren mantau mereka memang sangat suka tinggal di rumah-rumah apalagi rumah itu besar oke di pasar di mall janganlah kamu masuk ke pasar-pasar kata Nabi lah hari ini orang pada gila-gilaan pergi ke mall-mall betul tidak padahal itulah pusatnya syaitan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini kata Rasulullah s.a.w. adalah kuburan dan pasar sesungguhnya syaitan berlomba-lomba menyambut siapa saja yang datang ke pasar syaitan-syaitan dari bangsa jin berlomba-lomba menyambut karena disitu adalah bendera-bendera syaitan dikibarkan situ adalah pusat peperangan dan pusat batalionnya syaitan pasar-pasar maka Pak Ibu kita yang hobi ke pasar atau terpaksa harus ke pasar karena ada gang saya anjurkan bacalah doa berikut ini semoga Bapak Ibu tidak lupa bacalah doa berikut ini doa masuk pasar kata Rasulullah siapa yang membaca doa ini tidak ada satu syaitan pun yang bisa mengganggunya bahkan tidak ada orang jahat yang menggunakan sihir yang punya ain yang punya hipnotis yang dapat mengganggunya doa ini sederhana tapi kalau tidak dibaca baru akan terbuka pintu-pintu bencana apa isi doanya saya yakin Bapak Ibu tidak sulit lagi menghafalnya nah ada tambahan yang membaca ini kata Rasulullah Allah gugurkan dosa-dosanya Allah naikkan derjatnya ya kemudian Allah lindungi ia dari marah bahaya apapun dari gangguan jin dan syaitan yang ada di dalam pasar itu ayo kau muslimin bisa gak mengingat bacaan tadi hanya penambahannya sedikit coba sama-sama la ilaha illa la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir penambahannya adalah yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir Masya Allah waktu kita asar ya masuk waktu oke jadi pembahasan apapun yang kita bahas sebenarnya sering tidak selesai korin oh ya kita bahas jadi waktu kita ini asar masuk kita sholat dulu habis itu kita tambah maksimal setengah jam ya pasti peki lama saat tidur sini gak tau jadwal saya di trans gak ada ya kita landakan setengah jam ya insya'Allah mari kita laksanakan sholat asar dulu habis itu kita lanjutkan dan buka ruang tanya jawab siapa pula itu korin insya'Allah sebenarnya bu sangat panjang bu ini saya yakin kalau dibahas pun tiga jam lagi pasti masih tapi kalau next time bisa dilanjutkan lagi pembahasan lebih tajam lagi lebih luas lagi sehingga pengetahuan kita tangan jin cukup luas insya'Allah kita siapkan oke ini lihat sini bukunya ya silahkan dapatkan di toko-toko buku ya silahkan bismillahirrahmanirrahim bapak ibu sekalian mari kita lanjutkan dengan sedikit lagi kemudian kita bicara buka diskusi tanya jawab pembahasan tentang masalah jin insya'Allah saya jadikan pembahasan yang bersambung karena pembahasan jin ini nanti kita akan komparasikan atau bandingkan dengan pembahasan tentang malaikat untuk perkara yang berkaitan dengan jin karena ini berkaitan dengan kesehari-harian kita kita disini belum membicarakan tentang masalah serangan ya serangan jin dan penangkal-penangkalnya yang telah dibekalkan oleh Allah untuk kita dan juga oleh Rasulullah SAW baik tempat tinggal jin berikutnya iaitu kandang-kandang unta kandang-kandang unta termasuk binatang-binatang yang binatang tersebut kalau kandang untanya disebut oleh Rasulullah SAW Janganlah kalian salat di kandang-kandang unta karena disana terdapat syaitan-syaitan salatlah kalian di kandang unta kandang domba karena dia itu pembawa berkah hadis surat Abu Muslim Abu Dhan dan Ibn Majah kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kuburan-kuburan yang ada makabir yang ada adalah marakizul jin ya adalah pusat-pusat sentral bagi bangsa jin maka kita diperintahkan Nabi Muhammad SAW agar menjauhi tempat-tempat tersebut baik sebelum kita lanjutkan sampai pukul 4 full sampai pukul 4 full saya akan jawab beberapa pertanyaan Assalamualaikum Ustaz benarkah ada manusia yang memanfaatkan jin atau syaitan untuk atau supaya dirinya kebal atau kuat jika bisa bagaimana menghilangkan kekuatan jin atau syaitan pada manusia tersebut baik benarkah ada manusia yang bisa memanfaatkan jin betul ada tetapi dengan harga mahal harga ini mencelakakan akidahnya hidupnya di dunia dan di akhirat dan biasanya orang macam-macam ini adalah orang-orang yang belajar ilmu-ilmu kebatinan yang menyebabkan dia kebal keluar daripada normalnya itu adalah syaitan tetapi ingat bapak ibu kalau orang yang punya ilmu kebal ini sedang ada di hadapan orang beriman ahli tawhid orang beriman ahli tawhid yang benci dengan maksiat dan dosa kebalnya pasti hilang pasti hilang sebab apa sebab jin dan syaitan yang menjadikan dia kebal lari tunggang-langgang saking panasnya akidah orang ini saking tajamnya tawhid orang ini tidak ada jin dan syaitan mampu berdekatan dengan hamba Allah manusia yang ahli tawhid yang ahli iman dan dia adalah orang yang berilmu dan memenjauhkan diri daripada mak maksiat sangat panas oke bapak ibu yang kami muliakan kemudian bagaimana menghilangkan bagaimana menghilangkan kekuatan jin dan syaitan pada manusia tersebut senang saja cukup dengan meruqyahnya ruqyah saja orang ini dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan dengan keras a'udzubillahimina syautanir wajib dengan niat menyerang jin dengan niat mengusir syaitan yang ada di tubuh orang ini insya Allah dia akan berambus dia akan keluar khususnya membaca 10 ayat daripada surat Al-Baqarah yang direkomendasi oleh Rasulullah salam salam 4 ayat pertama dari awal surat Al-Baqarah 1, 2, 3, 4 kemudian kursi dan 2 ayat setelahnya sudah 7 kemudian 3 ayat penutup dari surat Al-Baqarah 10 ayat ini kata Rasulullah dapat mengusir jin dan syaitan baik dari badan ataupun dari rumah ataupun dari tempat-tempat yang memang ada jin dan syaitannya disitu kemudian pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz kalau kita sudah meruqyah dengan ayat Al-Quran tapi buhulnya tidak ditemukan apakah bisa sembuh Allah menjadikan Al-Quran ini syifa tidak ada satu pun kekuatan di langit dan di bumi melainkan seluruhnya adalah makhluk Allah sementara Al-Quran ayat-ayatnya bukan makhluk Allah seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah dari kalangan alih hadis ke alih fiqih seluruhnya sepakat mengatakan bahwa Al-Quran ayat-ayat Allah adalah min dhatillah dari zat Allah maka seluruh makhluk pasti akan hancur baik makhluk itu berupa penyakit baik makhluk itu berupa jin sihir dan segala macamnya pasti akan hancur yang perlu yang kita perlukan di sini adalah teruskan membacakannya teruskan membacakannya maka tidak ada dari penyakit atau pengganggu jin sihir yang akan bertahan di dalam tempatnya di tempatnya baik ibarat Allah yang kami muliakan Assalamualaikum Ustaz di rumah sering menggunakan pengharum ruangan seperti dupa-dupa yang ada di Arab harum dan mengeluarkan asap apakah itu bisa memanggil bangsa jin atau syaitan syukuran Ustaz ada beberapa sunnah yang disunnahkan beberapa bukhar bukhar yang dibenarkan dan bukhar ini memang dijual ya tetapi yang mengundang jin dan syaitan adalah dari menyan yang mengundang jin dan syaitan adalah yang dari dari menyan atau dari benda-benda yang sekarang ini dijadikan sebagai sijar atau rokok ya ini mengundang jin dan syaitan tapi bukhar tabak kharu diperintahkan kita ini untuk mendatangkan wangi-wangian dengan asap-asapan yang memang dari bahan-bahan yang wangi tidak apa-apa asal jangan dari menyan saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz jika seseorang sering digoda untuk berbuat maksiat tapi tidak ia turuti kemudian orang tersebut berusaha dan maksa maksimal mungkin dengan menjalankan perintah Allah tapi tetap saja ada godaan apakah orang tersebut perlu untuk diruqiyah kedua pertanyaan lain tidak ada pertanyaan lainnya dua saja pertanyaan lain kosong baik apakah orang ini perlu diruqiyah dia meruqiyah dirinya dengan zikir pagi dan petang sebaik-baik ruqiyah itu adalah meruqiyah diri sendiri zikir pagi dan petang amalkan zikir-zikir yang diperintahkan nabi yang dibacak oleh beliau yang diajarkan pada umatnya di pagi hari dan petang hari contoh bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa'alaikulli sya'in qadir seratus kali pagi sampai petang hari tidak ada jin setan iblis sihir hipnotis apapun yang akan tembus kepadanya sampai petang hari bila ia baca seratus kali petang hari menjelang matahari tenggelam maka sampai besok pagi pun tidak ada satupun kekuatan kejahatan jin setan sihir dan lainnya yang akan tembus kepadanya gitu ya jadi sebaik-baik rukiah itulah rukiah diri sendirilah rukiah diri sendiri jangan mengandalkan untuk dirukiah oleh orang lain kecuali kalau memang sudah sangat-sangat emergensi dan kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan rukiah untuk diri kita sendiri tadi tadi ustaz menjelaskan bahwa setan itu bisa masuk ke dalam aliran darah manusia bisa berbentuk bola di dalam perut atau ada yang jalan-jalan seperti cacing di perut di badan dan lainnya bagaimana jika hal ini ada pada pasangan kita atau suami bagaimana mengeluarkan jin atau setan itu di tubuhnya harus dirukiah oleh istri atau yang bersangkutan yang bersangkutan buat paling utamalah sebaiknya dia merukiah air kemudian air itu dijadikan sebagai air mandinya dan jangan dikeringkan air itu dari tubuhnya sampai air itu mengering sendiri jadi diusapkan ke seluruh tubuhnya mulai dari yang kota wudu kemudian dia ratakan ke seluruh tubuhnya biarkan air itu mengering lakukan hal itu berulang-ulang sampai yang gejala-gejala seperti itu menghilang atau silahkan dia meminum habatul saudak minyak atau minum minyak zaitun atau gabungkan minyak zaitun habatul saudak dan apa madu gabungkan dengan komposisi yang boleh ngacak sebenarnya mau apakah lebih dominan madunya apakah lebih dominan habatul saudak lebih dominan zaitun yang mana saja diantara tiga yang lebih dominan silahkan kalau ada zam-zam silahkan tambahkan ruqiyah dulu dengan al-fatihah agak tujuh kali habis itu doakan kepada Allah agar dengan hebat-hebal mulia ini Allah usir semua pengangguh gaib atau semua penyakit yang ada di tubuh kita lakukan berulang-ulang sampai betul-betul kita lepas dari gangguan tersebut insyaallah dia pasti sembuh begitu ya atau terlepas dari gangguan tersebut kalau dapat jangan jangan mengandalkan senang di ruqiyah orang kemudian apakah orang yang tidak suka membaca Al-Quran selama hidupnya ia termasuk penyembah syaitan sehingga anti dengan Al-Quran apa harus di ruqiyah padahal ia sudah dinasehati jadi begini orang yang anti baca Al-Quran toh bukan berarti dia bukan anti dengan Al-Quran hanya saja memang kata Rasulullah janganlah kamu jadikan tubuh kamu seperti kuburan sesungguhnya tenggorokan yang tidak dibacakan padanya Al-Quran seperti ku seperti kuburan jadi kalau kuburan itu banyak jim banyak setannya gak banyak oleh karena itu kalau tidak mau seperti kuburan tubuh kamu banyaklah baca Al-Quran banyaklah baca Al-Quran nah pada hari ini orang malah banyak membaca mustanah mustanah ini kata Rasulullah yaitu semua tulisan semua rangkaian-rangkaian kalimat yang ditulis oleh tangan manusia saling berpindah-pindah dari tangan ke tangan manusia yang lain inilah dia chattingan whatsappan twitteran fb-an sebagainya orang sibuk orang sibuk tidak membacanya sementara yang kami muliakan Al-Quran tidak dibacanya tapi mengatakan tidaklah terjadi kiamat sampai banyak dari kalangan umatku yang membaca mustanah dan mereka menenggalkan kitabullah ini terjadi hari ini orang sibuk dengan benda-benda macam ini baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan ini pertanyaan daripada ibu kita tadi apakah dia harus dirukyah sebaiknya tidak mesti harus selalu dirukyah justru dia kecuali kalau dia benci Al-Quran kalau dia benci Al-Quran baru dirukyah bisa jadi memang jin dan setannya sudah dominan dan biasanya orang ini mengalami perubahan mental yang tidak normal biasanya orang ini mengalami perubahan mental yang tidak normal contohnya apa mudah emosi gampang marah sangat mudah tersinggung mudah buruk sangka dulunya tidak seperti itu ini adalah contoh dimana orang ini sudah mengalami perubahan perubahan emosional kemudian pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz bagaimana menyikapi kepala rumah tangga yang kerjanya marah-marah terus nah ini dia ya mukul dan hobinya memandang wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat walaupun ia sedang berjalan bersama istrinya semua wanita yang di depan matanya walau di masjid selalu nengok kepada wajah wanita yang bukan mahram dan itu menjadi kebiasaan sehari-harinya bukankah laki-laki wajib menundukkan pandangan apakah di tubuhnya sudah kemasukan syaitan apakah harus diruqyah kaum muslimin yang kami muliakan tidak selalulah orang itu kalau kita lihat menyimpang lebih dominan kayaknya nafsu dan syawatnya ada syaitannya syaitan itu sifatnya menggoda tapi yang paling keras menyesatkan manusia coba buka surat Ibrahim surat 14 ayat 22 perhatikan disitu dimana Allah berfirman sesungguhnya sesungguhnya 22 23 24 sesungguhnya syaitan itu protes nanti di hadapan Allah di hadapan banyak manusia yang menyala-nyalahkan dia sesungguhnya kalian tanpa kami pun kalian punya potensi lebih besar untuk sesat yaitu lewat nafsu kalian nafsu ini kaum muslimin lebih keras ajakannya daripada syaitan dan nafsu ini tidak tunduk dengan ruqiyah tidak akan tunduk dengan ruqiyah menunjukkan cara yang khusus cara istimewa untuk menaklukkan nafsu apabila ada satu hari nanti satu saat kita membahas masalah nafsu dan ini seharusnya seiringan ya yaitu membahas masalah jin masalah malaikat masalah nafsu insyaAllah kita akan bongkar masalah nafsu dengan izin Allah subhanahu ta'ala jadi apakah orang ini nafsu di ruqiyah sekali lagi kalau lah syaitan yang mengganggunya itu ngacir syaitannya berhasil disuruh tapi nafsunya coba lihat bulan ramadhan syaitan diikat enggak bulan ramadhan diikat enggak diikat tapi banyak enggak orang di bulan ramadhan masih seperti syaitan aja banyak menandakan apa syaitan yang mau disalahkan enggak syaitan itu sudah diikat setan-syaitan sudah diikat lalu kenapa orang banyak yang masih diganggu syaitan bukan syaitan lagi yang bergentayangan ketika itu tapi nafsu yang selama ini sudah menguasai dia dan terus dominan menguasainya walaupun bulan ramadhan justru Allah ciptakan ramadhan khusus untuk satu bulan menaklukkan nafsu nah caranya ada semoga caranya ada ini tolong diajukan pertanyaan pada bab jawaban saya pembahasan saya masalah malaikat karena pembahasan masalah malaikat nanti saya akan singgung langsung tentang masalah nafsu insyaallah ustad mau tanya kalau ada suami yang tersihir oleh wanita yang bukan mahram karena ia sering berkirim foto bukankah foto bisa dipakai sihir oleh dukun saya jawab langsung yes ya foto sangat menjadi media yang paling langsung oleh para bomoh para dukun para ahli sihir para tukang santet dan segala macamnya untuk ngerjain orang ini untuk mendukung-dukuni orang ini oleh karena itu kalau kita punya FB kalau kita punya apa WA segala macamnya di foto profilnya janganlah foto kita kasih kayak foto burung foto kucing kayak foto apa segala macamnya kan bisa foto saja ada macam-macam foto jam dinding macam-macam yang bisa kita kenapa harus foto kita apalagi yang suka selfie sana selfie sini sebentar ganti wajahnya di foto itu di profil itu berbahaya Bapak Ibu ketemu dengan orang yang memiliki AIN ini bisa merusak buat yang bersangkutan ketemu dengan orang yang memang mempunyai ilmu-ilmu macam itu dia bisa dikerjai terus suami jadi hampa dan marah-marah kepada istrinya padahal ia sudah ngaji dan rajin ibadah lah sudah saya katakan tadi jangankan orang-orang biasa yang hanya ngandalkan ngaji dan rajin ibadah sedangkan Nabi Ayub saja sakit disiksa dan dicedrai oleh setan ya kan Nabi Muhammad kena sihir kena gak kena dua hari berturut-turut beliau menderita sihir tersebut jadi selevel Nabi saja kena apalagi kita orang-orang biasa yang benteng pagi petangnya juga sering longgar maksiat ini itunya sering dibuat ya sering lah kena dia ya kau muslimin yang kami muliakan kita anjurkan kepada suami yang seperti ini agar mereka mencoba taubat dulu kepada Allah habis itu diruqyah ya karena orang macam ini yang sudah kena disihir dia harus melepaskan sihir itu atau menghancurkannya jika tak mampu dengan meruqyah diri sendiri maka dibantu oleh orang lain yang memiliki iman tauhid dan amalan-amalan yang benar terus sering mengatakan kata-kata cerai kepada istrinya ia sering bengong bengong dan maksiat ya bukankah foto yang dikirim kepada wanita yang bukan mahram ini maksiat dan nanti di hari kiamat akan disuruh tiupkan roh di foto tersebut masalah foto ceklak-ceklek yang asli memang ada orangnya yang difoto ini ada khilafiah para ulama para ulama kontemporer yang di Arab Saudi dan lain-lainnya ada khilafiah kalau foto asli tidak akan diminta untuk memberi gambarnya karena memang ada asli manusianya memang wujud kalau binatang-binatang asli yang diminta itu adalah yang dari lukisan sementara makhluk hidupnya itu tidak ada kalau ini kan hanya sekedar memindahkan yang nyata kepada berbentuk gambar maka ini khilafiah kaum muslimin selama khilafiah kita tidak memindah hukum di atasnya dan kita tidak akan menjadikan itu sebagai hujah tapi sangat dianjurkan foto-foto kita yang dari foto-foto gambar dari kamera-kamera itu tidak kita pajang di dinding-dinding kalau memang kita perlu foto maka disimpan saja di album kapan kangen dan rindu silahkan buka albumnya ya apalagi memang foto-foto untuk buku pernikahan untuk KTP untuk segala macamnya itu memang diperlukan kan jadi kita tidak akan keras dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiah kita memberikan yassiru walatu'assiru buatlah kemudahan dan jangan dipersulit pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz kalau ketika malam dan sendiri kadang-kadang bulu kuduk berdiri merinding apakah ini tanda-tanda ada syaitan terjun sekitar kita sangat mungkin sangat mungkin karena keberadaan mereka menjadikan bahagian sesiti dari tubuh kita indera kita merasa merasakan keberadaan mereka jalannya bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita bacalah Al-Quran bacalah Al-Quran sampai rasa itu hilang ingat ya bu ya bacalah La Hawla Walaku Wa Taillabillah sampai rasa itu hilang pertanyaan Assalamualaikum Ustaz saya punya teman yang percaya kepada temannya seorang Nasrani yang bisa menyembuhkan orang yang kemasukan makhluk jin lah orang Nasrani bisa menyembuhkan orang yang kemasukan jin tapi apabila ada seseorang yang mau minta tolong apabila orang tersebut sudah pernah ke dukun si Nasrani tersebut tidak mau membantu atau menolak untuk menolong bagaimana ini Ustaz namanya pergi dari mulut buaya ke mulut singa sama berbahayanya pergi ke Nasrani dia pasti akan dibantu oleh jin dan syaitan nah kalau dukun sudah campur tangan disitu syaitannya pasti ngelarang jangan kamu coba bantu orang ini sudah jatuh kepada bahaya yang paling besar itu dosa terbesar itu syirik nah kaum muslim yang kami muliakan tak akan pernah berjaya usaha si Nasrani ini karena sesungguhnya dia dibantu dia ditolong oleh jin dan syaitan pula kemudian pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz saya ada titipan pertanyaan kapan diadakan kajian Ustaz di daerah Bekasi Selatan waduh saya tak tahu nih di daerah Bekasi Selatan ini Bekasi-Bekasi itu saya gak ngerti pembagiannya kadang-kadang ada undangan cuma saya gak tahu ini Bekasi mana dan ini ketika ada pertanyaan begini saya gak bisa jawab tapi begini tolong dibuka saja nanti di www.zulkiflima.com insyaallah jadwal-jadwal kami biasanya kita share disana kita cantumkan disana saya ulangi zulkiflima z-u-l-k-i-f-l-i-m-a titik kom ya dot kom silahkan nanti dilihat jadwal kami disana kemudian rukiah daun bidara apa rukiah pakai daun rukiah pakai daun bidara kau muslimin yang kami muliakan rukiah itu pada intinya gak mau pakai daun bidara bagus gak pakai daun bidara juga bisa air mineral saja juga bisa rukiah itu niatnya untuk apa bisa yang penting jangan dengan bahan-bahan yang diharamkan dalam agama daun bidara secara umum adalah daun yang memang direkomendasikan oleh nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam termasuk daun yang dibenci dan tidak disenangi oleh bangsa jin bangsa syaitan baunya saja bisa membuat mereka pusing apalagi sempat daun tersebut dimandikan kepada orang yang terkena gangguan orang yang terkena gangguan maya pada siraman terakhir dianjurkan dengan daun air dan daun bidara wanita yang haid suci dari haid maka tempat mengalirnya darah dari haidnya itu dianjurkan terakhirnya dibersihkan dengan air dari daun bidara karena dari situ syaitan akan tidak berani mendekat kaum muslim yang kami muliakan daun bidara memang sangat direkomendasikan nabi salallahu salam khususnya bagi yang mengalami gangguan gangguan jin dan syaitan wallahu alam demikian yang dapat kami sampaikan jika ada yang mau bertanya dari kalian ikhwan silahkan diajukan pertanyaannya jika tidak maka kita sudahi sampai disini tafadhal bismillah assalamualaikum ustaz anak saya 9 tahun sering melihat penampakan ada apakah anak saya harus dirukiah yang dirukiah cukup matanya saja anak ini dirukiah cukup matanya saja atau rukiahkan ke minyak zaitun minyak zaitun ayat-ayat Allah s.w.t khususnya ayat-ayat rukiah lalu semburkan sebagian percikan air liur kita ke minyak zaitun itu nanti teteskan ke matanya ini insyaAllah ta'ala akan menjadikan anak kita itu tidak akan mengalami penglihatan-penglihatan lagi berarti maaf nih bapak ibu di matanya dan di kelopak matanya sudah bersarang jin dan syaitan dan ini ke depan akan merusak mental anak kita akan bisa membuat anak kita menjadi cacat jiwanya maka sebaiknya dari sekarang diantisipasi jadi tidak dirukiah secara umum ya yang dirukiah ini akan saja di matanya dan matanya itu kalau tidak ada apa-apa tidak ada minyak zaitun semburkan dengan air liur kita saja yang mana air liur itu tadi telah bergelimbang sebanyak-banyaknya dengan bacaan Al-Quran yang kita rukiahkan jadi air liur kita ini setiap partikelnya setiap molekulnya sudah penuh dengan keberkahan ayat-ayat Allah itu yang disemburkan kepada kedua bola matanya ya semoga dapat dipahami insyaAllah ibu akan dapat menyaksikan anak ibu sudah tidak lagi mengalami gangguan berupa dapat melihat ini dan itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati